Hai aduh wangi Hai isyastroblondim ini sampai jeruannya kelihatan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jadi seperti yang kalian lihat di sini mas Mas Parjo terus Mas Suka memang di sini sengaja dari awal kita datang Mas Parjo sama Mas Suka saya tugaskan untuk apa yang merasakan memang sebenarnya itu ada apa di balik cerita kemarin jadi gini saya jelaskan kemarin malam memang saya beserta teman-teman saya udah semet kesini kita udah interaksi kita udah melakukan pembersihan bahkan kita udah menguak semua kejadian yang ada di rumah ini tapi ternyata tadi siang ya tepatnya itu jam satuan siang saya mendapatkan telepon dari yang apa saudara yang diamanakan untuk menjual rumah ini jadi kemarin siang itu udah ada pembeli yang mau survei rumah ini dan waktu survei itu badan mahrib habis mahrib itu nah jadi setelah disurvey ternyata ada kejadian janggal itu ada suara ledakan dari dalam rumah ini nah seketika yang si pemilik atau yang diamanakan itu itu langsung ngecek di area dapur dikiranya itu gas mas gas lbg yang meledak ternyata enggak terus di kelilingi rumah ini enggak ada apa-apa dan sontak yang mau beli itu takut dia langsung pulang dan yang si yang diamanan itu ngecek kembali itu pada waktu habis sholat isya ada lagi suara ledakan kedua kalinya nah maka dari itu kita diundang ke sini lagi beliau mengatakan mas gimana kemarin bukannya udah dibersihkan tapi kok masih ada suara ledakan itu suara apa kira-kira nah pada malam hari ini saya ingin memastikan lagi untuk kedua kalinya tetapi jika memang ini semua ulah dari yang pemilik rumah dahulu atau almarhum dan almarhumah ya nanti kita tanyakan baik-baik dan mungkin kita akan menunggu agar mas parjo dan mas suka mendapatkan informasi lagi selagi menunggu kita apa mas ya eksplor rumah ini dan ini kalau misalkan saya pribadi misalkan saya belum punya rumah pun saya mau ini sebenarnya bayarin ini soalnya masih bagus semua mas dari segi tembok dari segi cat ini masih bagus semua dan tadi udah berapa jam ya kira-kira mereka mungkin saya kira cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biarkan mereka menetraliskan badan mereka sendiri gimana duduk guys duduk sini duduk sini saya ingin bertanya mungkin dari mas cukup dulu setelah mas suka merasakan sesuatu yang ada disini kira-kira apa yang menurut mas cukup itu masih ganjal di rumah memang ini mas mereka berdua itu masih ada disini saya merasakan yang kemarin kita temuin sama yang saya rasakan iya mas tapi untuk yang suara dark seperti yang diceritakan tadi oleh bapaknya bisa merasakan orang tau saya mas belum saya yang saya rasakan cuma itu tadi mas energi yang sama kan bapak sama ibunya itu masih disini dan kayaknya ada sesuatu yang menjanggal disini mas tapi kan kemarin kan kita udah sepakat kita udah negosiasi kita bantu apa sempurnakan lewat duka dan beliau sendiri yang udah menuliskan amanah untuk rumah ini untuk dipakofkan tapi kalau kayak gini caranya ya sama aja malah ngerjain kita untuk ininya ya sosoknya ya ini yang dimaksud tabung gasnya nah itu yang saya masuk iya mas.. ini dari sini aja keliatan gak Assalamualaikum mbak ini bener mbaknya yang kemarin mbak kita datang disini lagi itu mendapatkan kabar katanya dua kali ada suara ledakan di rumah ini maka lo boleh tahu itu suara ledakan apa mbaknya tidak tahu tapi mbaknya dari kemarin malam bukankah udah janji bersama kita bahasanya setelah kita doakan banyak pergi jauh-jauh dari sini dan mbaknya sendiri beserta suami mengikhlaskan rumah ini untuk diwakofkan dijual untuk disumbangkan ke masjid tapi kenapa masih ada di sini tidak mungkin bahkan luka yang ada di kaki pun sekarang tidak ada dan bahkan sekarang malah saya lihat ada luka di di tengah-tengah perut mbaknya ini apa ada kaitannya dengan suara ledakan dan perutnya mbaknya ini Udahlah sekarang mbaknya jujur aja kepada kita sebenarnya apa yang terjadi udah sekarang gini aja kalau misalkan mbaknya nggak mau jujur sama kita apa yang diinginkan mbaknya udah diamanakan mbaknya berserta sang suami itu tidak bakal terlaksana dan itu nanti yang membuat mbaknya masih tersiksa di alam mbak yang sekarang dan kita nggak tanggung jawab dan dan kita nggak mau bantu lagi kita habis ini kita mau pamit aja karena percuma mbaknya masih nutup-nutupi pada kita sekarang mau jujur atau kita pergi aja ya udah sekarang jujur sebenarnya suara ledakan itu suara ledakan apa dan siapa yang membuat suara ledakan itu itu suara perut mbaknya meledak kok bisa apa ini siksa apa gimana berarti mbaknya meninggal karena kelaparan itu mbaknya berbohong pada kita nah terus udah ya udah kalau memang itu berbohong terus yang jujur itu apa sebenarnya apa meninggalnya dan itu kenapa Hai Hai waktu saya pulang dari luar akrib atau saya banyak hmm saya takut hmm nanti sana saudara juga tetangga minta bantuan minta uang saya hmm saya tidak mau saya ingin menghabiskan uang saya sendiri iya saya ceripaya sendiri terus makanya saya makan semua atas saya sementara saya infeksi dan hanya menikmati oh halah tapi bener ini ceritanya yang kali ini jujur iya sebenarnya jujur jadi saking mbaknya itu nggak mau uang hasil ceripayah dari kerja dari luar negeri itu entah dipinjam saudara atau diminta saudara mbaknya telan sendiri tuh hartanya sampai perutnya infeksi dan mbaknya meninggal astuh woy bener mas sini deketin mas sini deketin ya mas tuh nah sekarang gini apa yang bisa kita bantu agar masalah ini cepat selesai setelah ini saya akan bantu saya tidak mau lagi ada masalah di rumah ini agar rumah ini cepat laku dan amanah mbak dan sang suami cepat bisa terlaksana ya ya mohon maaf untuk tangannya astolah dimas gila bismillahirrahmanirrahim iya 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 sabar sabar ih ih ada masnya juga mbak wind ini ada berapa ya Eye cat example Oh ya sabar-sabar mbak maaf nih saya kalau panjang mungkin nanti yang bagian sini saya di samping darah ada ini juga Hai aduh masih berapa ke entah Hai mana rasanya yang aduh Hai aduh wangi Hai Isya sepuluh timi sampai jeruannya kelihatan Mas Taufilo khusus itu masih iya Mas Farjo nih kumpulinnya ada berapa ya tolong kalau nggak itu yang bagian samping itu di lapas itu yang ada darahnya mas tahan mbak iya Hai aduh Oh iya berapa gram itu kira-kira Oh kok bisa-bisanya ini ditelan lho mbak sumpah banyak baru ya 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 mbak sabar mbak iya sabar lho mbak sabar lakiannya kemana-mana Hai gimana-mana taruh untuk gimana gitu mbak tutup aja pakai tangan tutup aja pakai tangan saya akan mendoakan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ngeliat selamat Hai Allah ini ya untuk oh periasannya ada berapa banyak udah udah nggak usah di bukankah suaminya kemarin juga mbaknya mengatakan meninggalnya karena kelabaran seperti mbaknya benar-benar maksudnya hartanya dimasukin ke dalam anus anus bagian belakang bukankah kemarin mbaknya atau bapaknya mengatakan sendiri bahwasannya karena bangkrut tujuannya apa itu kok bisa dimasukin ke dalam situ sama berarti motifnya berarti kalian berdua itu memang saking gila hartanya tidak mau berbagi tidak mau meminjamkan sampai kalian itu melakukan cara yang sangat tidak nalar baik sekarang gini ini kan hartanya udah berhasil saya keluarin semua ini mbak ya kalau boleh tahu masih ada lagi apa enggak ini harta yang mbak simpen selain di dalam perut sudah tidak ada lalu untuk harta-harta yang udah berhasil saya ambil ini ini mau kita kemana kan kemana oh berarti disatukan sama yang ingin diwakafkan ke masjid itu baik sama uangnya itu ya sekarang tunjukkan pada saya dimana keberadaan suami mbak selamat menikmati